Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Mengenang guru kita K.H.J. Muhammad Arifin Irham Pemirsa yang ada di rumah dan di studio semua Hari ini betul-betul menjadi sebuah kebahagiaan buat kita Ternyata yang hadir yang ada di studio ini adalah santri-santri daripada K.H.J. Arifin Irham Begitupun banyak sahabat-sahabat dekat daripada K.H.J. Arifin Irham Begitupun banyak jamaah yang sangat mencintai K.H.J. Arifin Irham Terkhusus Cahaya Hati dengan bangga Alhamdulillah hari ini kedatangan Seorang yang begitu mengkhawatirkan keadaan K.H.J. Arifin Irham semasa hidupnya Seseorang yang dia rela darahnya, keringatnya, doanya yang selalu mengalir Karena adanya sosok beliau yang saat ini kita cintai Yang bernama K.H.J. Arifin Irham Tidak terlepas dari seorang yang tidak pernah henti mendoakan Menyayangi, tersenyum, bahkan mungkin menangis Untuk anak tercinta Maka Alhamdulillah Cahaya Hati bisa menghadirkan sosok ibu Kandung dari K.H.J. Arifin Irham Assalamualaikum Umi Waalaikumsalam Umi sehat Alhamdulillah Terima kasih Umi di Cahaya Hati spesial ini Umi bisa hadir tengah-tengah kita semua Dan mudah-mudahan bisa membagi ilmu Membagi kenangan Dan juga membagi bagaimana ibu membesarkan Seorang yang begitu dicintai banyak umat Umi bagaimana sosok K.H. Arifin Irham Di mata seorang ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Arifin Dari hamil Dari hamil Udah dibawa ke masjid Dari hamil dibawa ke masjid Sampai lahir Bawa lagi ke masjid Terus dia dari umur Sekitar tiga tahun Mah doain aku Aku mau jadi ustad aja Allahuakbar Amin Bagaimana perasaan Umi saat itu? Haru sedih bahagia Bahagia banget punya anak Dia sangat cinta Sangat sayang sama saudara Mah adiknya Sama orang tua lebih lagi Seperti apa kasih sayang Umi? Gak bisa dikatakan dengan kata-kata lah Masya Allah Arifin baik banget Rendah hati Sangat ini sama temen-temennya Sangat Kalau lagi ngobrol sama Umi Seperti apa K.H.J. Arifin? Arifin Kalau ngobrol tuh Dengerin Dengerin apa yang dikatain Saya Ya Mi Kan bapaknya sibuk Gak bisa Iniin anak terlalu ini Kerjanya kan Disiplin banget Jadi tergantung mama yang kemana-mana Ngurusin Dia waktu sekolah SD itu memang udah mau Kepingin masuk pesantren SD pengen pesantren Ya Tapi mama gak mau pisah Ya Mi Mintanya pesantren yang pakai dasi Yang pakai dasi Gak mau pakai sarung katanya Kalau di Banjarmasin kan pakai sarung Pakai sarung Tapi ini pesantren pengen pakai dasi Pakai dasi Cariin yang di luar Banjarmasin Akhirnya ke Jakarta Pesantren Darunadjah Celeduk Ulujami Umi dukung waktu itu Iya Mama yang ngantar Masya Allah Sama adiknya Masuk pesantren Kelas 2 Aliyah Ada masalah disitu Karena dia Berantem sama teman Pindah ke Asafiyah Bali Matraman Tebet Sampai selesai Benar Masya Allah Seperti apa berarti Kalau beliau Dengan pergaulannya Umi Oh pergaulannya Masya Allah Itu kalau pulang sekolah Dia udah makan Iya Umi Minta bungkusin Minta bungkusin Buat teman-teman Teman-temanku kasian Katanya belum makan Allah Tiap hari itu Jadi bukan cuma buat Kei Haji Arifin Tapi buat temannya juga Jadi masaknya mamanya harus banyak Allah Masya Allah Luar biasa Begitu luar biasa Umi Terus ketika Saat Kei Haji Arifin ini Dicintai banyak umat Dimana-mana umat Kenal dengan Kei Haji Arifin Ilham Apa nasihat Umi saat itu Buat Kei Haji Arifin Ilham Mama bilang Pokoknya jangan sombong Harus rendah hati Sayangi semua umat Masya Allah Ini pesan Umi Dia kalau mama marah Suma Umi Arifin Ya Allah Ya Rabbi Beruntung Bertuah Alim Kayak Dia senang banget Kalau dimarahin Berarti ketika Umi marah Marahnya bagus Allahu Akbar Jadi di amin-aminin aja Sama almarhum akhirnya Malah dicium-cium mamanya Dicium-cium kesenangan Masya Allah Kalau dimarahin Ada kenangan yang Sebelum Almarhum Berpulang Terakhir mama Ketemu Lalu kenangan yang Paling mama gak bisa lupain Seperti apa Tidur di pangkuan mama Waktu sakit Tidur Aku terakhir Aku mau tidur Di pangkuan mama Jadi sampai Setengah jam Ada kali ya Tidur di pangkuan Menetes layar Mata mama Bangun dia Mama aku nangis Katanya Apa yang satu Mama pikirkan Takut kehilangan Kehilangan apa Kehilangan Arifin Yang sangat mama sayangi Soalnya punya Anak laki-laki Cuma satu Oh Cuma satu Perempuan empat Masya Allah Maaf Ma sebentar Adakah saat itu Mama punya firasat Memang Arifin Dari Dari Umur Kelas enam SD Itu udah ada kanker Di badannya Tapi gak aktif Di bawah telinga sini nih Udah dibilangin Jangan dibuang Jangan dibuang sayang Terus ngeliat Temennya Di rumah sakit Pulang ceramah Itu dioperasi Datangnya udah dibuang Masya Allah Doain ma Mama marah kan Dia mau kata mama Ya Allah nak Kenapa jadi dibuang Ya semua sudah takdir Arifin Nanti kalau Arifin ngapain Katanya Saat kehajar Arifin Tiduran di pangkuan mama Ada gak Yang beliau omongin ke mama Ada Apa itu Mama Harus bahagia Kalau Arifin gak ada Nanti kita ketemu Di sorga ma Allahu akbar Itu Mama Mama harus senang Jangan sedih terus katanya Itu aja pesan dia Masya Allah Peluk mama Jom mama Itu yang sampai sekarang Itu gak bisa hilang Berkesan disini Sampai sekarang mama Ya Kalau Arifin hari ini ada Apa yang mama mau sampai Mama ini minta tunggu aja deh Di sorga Allahu akbar Amin Amalan Arifin Doa-doa Arifin Alam-alaman dia harus dikerjakan Masya Sedekah Mama jangan lupa Alhamdulillah sampai sekarang Mama jalankan dengan baik Amin Waktu sebelum meninggal Sebulan sebelum meninggal Minta bangunin masjid Minta bangunin masjid Nasi uang ke mama 3 miliar Masya Allah Di kampung Uang Di kampung orang tua Sekarang udah selesai Masya Allah Alhamdulillah Sekarang udah selesai Udah Masya Allah Tiga bikin pagar sama taulet Terakhir ma Apakah Menurut mama K.H. Arifin Ilham ini Menjadi anak yang sangat Membanggakan buat mama Sangat 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 membanggakan Sangat banget Haru Suga bisa Mama Arifin Baik banget Boleh mama doakan Sekarang Biar semua jemaah bisa Mengaminkan Untuk K.H. Arifin Ilham Ya Allah Ya Rabbi Bahagiakan anakku Di dalam sorga Amin Kumpulkan kami semua jemaah Yang sangat Arifin Mama sayangi Mudah-mudahan Semua dipanggil Ma Ustaz Arifin Ya Allah Bahagiakan dia Ya Allah Amar juga Amin Semua keluarga Ajikro Amin Semua umat Islam Seluruh dunia Ya Allah Ya Rabbi Amin Ya Rabbal Alamin Mama Adakah Terbersit di hati Mama rasa senang Ternyata Allah Menghadirkan sosok Kehajar Arifin Alhamdulillah Yang begitu luar biasa Mama Arifin Itu banyak Mama berjuang banget Dia kalau masuk Sekolah Pesantren itu Waktu itu Mama gak boleh pulang Dua bulan Nungguin Mama jangan pulang Dua bulan Dua bulan Masya Allah Mama jangan pulang Tungguin aku Sampai Dua bulan Di sini ya Iya Mama tungguin Itu di Jakarta Jadi suami dirantangin Makan Masya Allah Mama gak apa-apa deh Jagain Arifin Berjuang buat Arifin Makanya dia Sampai sekarang tuh Waktu dia masih ada ya Baik Mau pergi jam berapapun Dia pamit cium Mama dulu Baru pergi Pasti ke Mama dulu Pasti ke Mama dulu Datang Ke Mama dulu Walaupun dakwah kemana-mana Iya dakwah kemana-mana Soalnya kalau di rumah Mama Mama siapin Buat capek kan Masya Kesenangan dia Dia ke Mama terus Apa kesenangannya Kesenangan dia Makan ayam goreng Makan ayam goreng Sama pisang goreng Bikinan Mama sendiri Pernah gak Waktu Mama bikin makanan itu Ingat sama kayaknya Arifin Kenapa Waktu pas Mama bikin Makanan Bikin pisang goreng Terus ingat sama almarhum Oh ingat banget Ada videonya Allah Dipideoin Sama Arifin Sampai sekarang masih ada Sampai ada Ada Jadi kalau Mama Lagi kangen Mama lihat video ini Ini bukan pisang goreng biasa sih Ini tangan Mama sendiri Itu yang keberkahan buat aku katanya Allahu Akbar Masya Allah Masa sekarang masih ada Baik Cukup Oma Terima kasih banyak Nanti kita sambung lagi Saya kembali ke K.H.B. Syukur Guru Mama Begitu banyak Memberikan banyak kenangan Sampai kita Tidak terasa Berderai air mata kita Boleh ditambahkan Guru Kenangan apa Yang mungkin Sampai saat ini Tidak bisa dilupakan oleh K.H.B. Syukur Bersama beliau Saya itu tidak bisa berenang Dipaksa berenang Dipaksa berenang Karena kita hari Selasa Pagi-pagi Itu Ada di daerah Sawangan Ya Habibullah Sekarang saya memanggil beliau Habibullah Karena guru saya memanggil beliau Habibullah Saya harus begitu juga Mama Haji Nur Hayati Yang dimuliakan oleh Allah Jadi Kita berenang Saya tidak bisa berenang Dipaksa Di daerah Sawangan Haruslah berenang Padahal sudah megap-megap kita ya Tapi karena di hadapan guru Terpaksa Akhirnya bisa Akhirnya bisa Sampai ujung juga Dalam hati Mudah-mudahan Tidak disuruh balik lagi Tapi ada yang menarik Ketika berenang Itu Kita dibiasakan Membaca Al-Asma'ul Husna Masya Allah Jadi Masuk ke dalam Air Tenggelam di dalam itu Di tangan kita berpegangan Di dalam kita baca Al-Asma'ul Husna Sampai selesai Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabar Dan terus semuanya Sampai akhir Ya Sobur Dan kita di dalam air Kata beliau itu Untuk latihan Ya Alhamdulillah Waktu itu lulus Masya Allah Tapi kalau diajak ke kolom renang lagi Mikir-mikir Ya Tapi begitu beliau Sudah tahu Kita ini tidak bisa Beliau ajarkan Sabar sekali beliau Ya Jadi masuk ke kolom renang Dan menarik Kalau kita datang Berenang itu di pagi hari Pagi yang belum ada orang Jadi selesai sholat subuh Kita sarapan Langsung ke kolom renang Minta izin sama penjaganya Dan kita bayar memang Benar Kemudian kita berenang Sebelum anak-anak kecil datang Kan kadang ada anak-anak sekolah itu Ada pelajaran berenang Datang Kemudian Mereka datang Kata beliau Kalau anak-anak sudah datang Cepat kita bangun Keluar dari kolom Kenapa? Mereka pipis di kolom renang Baik-baik guru Yang ketiga pertanyaan Kehaji Abdusyukur Saat Membersamai beliau Sepanjang masa Masya Allah Mungkin Adakah beliau Pernah Memperlihatkan Rasa sakitnya Di depan Kehaji Abdusyukur Ya Ini perlu dicatat Oleh kita semuanya Ya Pertama Ketika kami Belum bisa Membawa Menyetir mobil Setir mobil Beliau selalu yang mengajak kami Ada bertiga Pak Pauzan namanya Sudah Almarhum Pak Ustad Huda Kemudian kami Dan beliau Beliau lah yang setir mobil Karena kami semuanya Tidak ada yang bisa bawa mobil Oh iya iya Nah itu di perjalanan Kadang-kadang beliau bilang Kita berhenti dulu ya Dan beliau ada Tarik nafas sebentar Apa yang beliau sampaikan Ini terasa racun Sedang menjalar di tubuh Masya Allah Akibat di patok ular tadi Ternyata itu racunnya Tidak bisa dibuang bersih sama sekali Masya Masih ada Dan beliau sampaikan Antum tahu gimana rasanya Rasanya adalah Seperti sedang ditusuk-tusuk jarum Masya Allah Kita gak bisa apa-apa Karena adanya di tubuh beliau Kita hanya Ya Allah Hanya mendoakan saja Itu yang pertama Yang kedua Ketika sakit di RSTM Awal kali masuk ke RSTM Dengan batuk yang sudah parah Awal di bulan Januari itu Menjelang wafatnya beliau Kemudian kami Salaman sama beliau Menjenguk Kepala kami ditarik Ditaruh di dada beliau Beliau sampaikan apa Abang gak sakit Allahu Akbar Padahal kita tahu Beliau sedang menahan rasa sakit Masya Allah Beliau bilang Abang gak sakit Ada kalimat yang luar biasa Dan disitulah kami merasakan kesedihan Karena nampaknya itu isyarat Ya Bibawa Isyarat apa Beliau katakan Abang udah gak lihat apa-apa Kecuali Allah Allah Yang terlihat adalah gerak Allah Itu beliau sampaikan Jadi kepala kami Dan beliau sampaikan Kepala kami ditaruh di dada beliau Kata beliau apa Ada gemuruh fikir di dada abang Allah 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 Dan itu bukan suara abang Kata beliau Itu ada gemuruh fikir di dada abang Terima kasih guru Luar biasa Masya Allah Habib Boleh izin sedikit lagi bercerita Habib Kapan terakhir Habib Berjumpa dengan almarhum Iya baik Bismillahirrahmanirrahim Hadirin wal hadirat Yang dimuliakan Allah Umi Dan juga Ustadz Abdusyukur Kalau dikatakan Kapan terakhir saya jumpa Saya jumpa ketika beliau Sudah kondisinya berat Dan suaranya sudah tidak ada Waktu itu Kalau gak salah Sedang dirawat di rumah sakit Waktu itu banyak orang berkumpul Kemudian Dan semua nunggu Mau masuk Gak diizinkan Ketika kemudian saya hadir Terus orang Apa namanya Dari dalam mungkin minta izin Terus Habib Nabil suruh masuk Katanya Jadi saya yang ketemu sama beliau Waktu itu divideokan oleh Ananda Alvin Masih ada videonya Beliau dalam keadaan sakit Saya peluk Ya saya ini kan Tapi ada dua hal yang saya Mungkin apa Kenang-kenangan Tentang beliau ini Yang ingin saya share Yang pertama Di kalangan ulama itu Biasanya Jaim ya Ustadz Jadi Jadi saling jaim Jaga-jaga gitu ya Jaga inilah gitu Tapi beliau itu Gak pernah jaim Sama sekali Dengan saya itu Kali waktu pas Saya datang ke sini Masih ada ayunannya Sampai sekarang Masya Allah Saya disuruh duduk Di ayunan itu Beliau di sebelahnya Ini nanti kita di syurga Seperti ini Habib Allah Masya Allah Amin 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 Saya bilang amin Nah itu yang pertama Yang kedua Ketika beliau sudah Di Pineng itu Di Malaysia Waktu itu sakit Sudah semakin berat Kalau di telpon itu Suaranya gak ada Beliau ngirim foto Itu foto itu Sampai sekarang Saya simpen Whatsappnya pun Masih saya simpen Di foto itu Dia tulis begini Waktu itu fotonya Saya Ustaz Kiai Arifin Di tengah Allah ya rahimahullah Saya di belakang Guru kami Guru saya Gurunya Habib Mundir Habib Umar bin Hafidh Di depan Habib Umar bin Hafidh Itu memegang Dadanya Kiai Arifin Allah Gini kan Saya megang dari belakang Dua-duanya pakai tangan kanan Terus beliau Kasih komen disitu Alhamdulillah Dipegang oleh dua Habib Dari depan Habib Umar Dari belakang Habib Nabil Walaupun beliau sakit Itu artinya Walaupun saya sedih Lihat ini Karena tahu dia sakit Cuma saya jadi senyum Kenapa Karena foto itu dia kirim Dan sampai sekarang Masih saya simpen Itu kenangan terakhir Sama beliau Terima kasih Habib Begitu luar biasa Subhanallah Makin banyak Sekali kenangan Yang kita tidak pernah tahu Dan hari ini Kita bisa mengambil hikmah Baik dari Umi Baik dari Kihaji Abdusyukur Baik dari Habib Yang mudah-mudahan Ini bisa menambah Kecintaan kita kepada beliau Dan makin terasa Bahwa beliau Masih ada Di sekitar kita Mudah-mudahan beliau Selalu dalam rahmat Allah Setelah ini Kita akan dengarkan Tausiyah dari Al-Habib Nabil Al-Musawwa Tetap jangan kemana-mana Di Cahaya Hati Mengenang Spesial Kihaji Arifin Ilham Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!